Halo assalamualaikum teman-teman hari ini aku gak masak ya tapi aku mau buat ramuan penangkal asam urat ya teman-teman oke teman-teman bahan utamanya adalah daun salam ya ini tadi aku udah minta dari tetangga dan bagaimana cara membuatnya simak terus ya teman-teman pertama-tama kita petikin dan cuci bersih ya teman-teman biar higienis dan bebas dari debu ya teman-teman seperti ini dan selanjutnya setelah dicuci bersih aku potong-potong daun salamnya ya biar keluar gitu sari daun salamnya teman-teman ini menurut orang tua jaman dulu ya ampuh banget buat mengatasi pegal-pegal atau asam urat teman-teman dan aku ngerasain sendiri pegal-pegalnya berkurang setelah minum ramuan ini disini aku tambahkan sekitar 2 gelas air putih ya teman-teman dan aku rebus daun salam sampai airnya menjadi satu gelas teman-teman daun salam ini berguna banget buat macam-macam penyakit ya teman-teman kalian bila ingin lebih tahu lebih banyak lagi kalian bisa cek di google ya daun salam juga bermanfaat banget buat masak ya teman-teman dan kita tunggu sampai airnya menjadi kira-kira satu gelas ya teman-teman ini rasanya seperti teh loh teman-teman dan setelah matang aku diamkan sebentar sampai hangat kuku ya hangat-hangat kuku gitu teman-teman lalu kemudian aku saring dan dapatnya setengah gelas gede ini ya dan waktunya kita minum bismillahirrahmanirrahim semoga bermanfaat ya teman-teman kalau aku sih pegal-pegal di badan aku berkurang Alhamdulillah oke terima kasih bagi yang sudah menonton yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya semoga bermanfaat resepku kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh